Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini tutorial pengguna cara ujian tengah semester online mahasiswa visip pertama-tama teman-teman login sebagai mahasiswa ya akun masing-masing nah jadi UTS itu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal kuliah UTS seperti biasa seperti jadwal di genap ya jadi sesuai jamnya maupun harinya jadi teman-teman mohon diagendakan sesuai dengan jam kuliahnya jadi nanti ada pembatasan dari mulai masuk dan akhir gitu ya nah misalnya contoh teman-teman masuk ke mentah kuliah komunikasi organisasi seperti ini contohnya nah disini terlihat teman-teman gak bisa akses kecuali pada tanggalnya 15 April 2020 19.20 sampai jam 11 nanti kalau udah kebuka kelihatan jadi ini dibatasi aksesnya jadi kalau teman-teman tidak tepat waktu mengirim jawaban UTS ya maka otomatis tidak akan terkirim gitu ya jadi mohon diagendakan betul dan dilihat jadwal kuliahnya nah kalau sudah kebuka contohnya seperti ini oke tunggu nah kalau sudah dibuka aksesnya dan sesuai waktu jam kuliahnya nah akan tampilannya seperti ini pasti di pertemuan ke-8 UTS ya nah pertama-tama kalau mulai UTS teman-teman klik daftar hadir online dulu ini daftar yang di LMS tampilannya seperti ini nanti nah nanti kalian hadir klik hadir kemudian submit nah berarti sudah terkirim nah ini bisa diisi ketika, jam, dan waktu kuliahnya kemudian juga yang kedua jangan lupa yang daftar hadir online untuk fakultas nanti tampilannya seperti ini dulu login dulu ke Gmail kemudian nanti tampilannya seperti ini jangan lupa nanti isi nama lengkap mahasiswa ingat namanya harus sama untuk ke depannya nulisnya gitu misalnya Muhammad Andi harus konsisten M-nya besar, A-nya besar misalnya kemudian NIM, jangan lupa misalnya D, titik, spasi 19, harus sesuai terus menerus jangan berbeda-beda nantinya prodi-nya apa, kelasnya apa dan jangan lupa mata kuliahnya apa jangan sampai salah kemudian nama dosen pengampuhnya siapa jangan sampai salah juga kemudian klik hadir disini nah disini ada wajib untuk nomor kartu ujian jadi yang bisa mengisi ini hanya yang memiliki nomor kartu ujian kalau teman-teman asal-asal mengisi nomornya maka sama admin akan dihapus gitu ya nah kemudian bagi yang izin sakit bisa upload disini untuk buktinya misalnya kalau yang dinas pemerintah yang tidak bisa digantikan meninggal saudara kandung atau orang tua kandung setelah keterangan sakit dari dokter nah ini baru bisa kalau selain itu akan admin hapus dianggap tidak hadir jadi mohon diisi dengan jujur karena pengisian ini akan terekap secara real time jadi teman-teman tidak bisa bohong kalau misalnya ngisi hari ini jam 16.36 tanggal 6 berarti yang ketika di klik kirim maka akan terekapnya tanggal segitu jadi mohon kejujurannya kemudian juga itu daftar hadir kemudian selanjutnya teman-teman download soalnya soal UTS nanti soal UTS itu berbeda antara kelas bagian kelas reguler nanti di download ini contohnya misalnya seperti ini ya nah ketika di download misalnya contoh disini seperti ini ya nah misalnya UTS manajemen setelah IPR ini pertanyaannya ada 5 misalnya nah untuk jawabannya teman-teman isi di bawah nama lengkap kasih nama name prodik kelas dan jawabannya apa 123 sampai 5 misalnya jangan lupa diisi ini juga dan jangan lupa namanya diganti jadi jawaban UTS misalnya mentak olehnya apa nama dan name nya nah untuk di save ya jadi jangan lupa nama file nya diganti kemudian juga kalau sudah menjawab nah barulah disini unggah jawaban UTS nah untuk unggah jawaban UTS teman-teman disini klik tambahkan pengajuan tugas atau laporan kemudian disini upload file nah upload yang yang sudah di bisa di drag langsung ya dimasukkan disini contohnya nah ini sudah ada simpan perubahan nah nah ini artinya sudah terkirim kalau bisa di edit di edit kalau waktunya masih ada dan diharapkan teman-teman mengupload ini itu 20 menit sebelum batas waktu yang telah ditentukan jadi jangan sampai misalnya batas waktunya jam 5 sore jangan sampai teman-teman uploadnya jam 5 sore juga nah kalau uploadnya jam 5 sore otomatis tidak bisa upload nah usahakan 20 menit sebelum waktunya habis berarti misalnya jam 16.50 atau jam 16.40 teman-teman sudah upload kalau tidak upload kemungkinan tidak bisa mengirim jadi itu itu saja dari saya untuk tutorialnya menurut saya kekurangan sekian wassalamu'ala warahmatullahi wabarakatuh